Pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta menimbulkan pro dan kontra. Awalnya reklamasi diusung untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta menjadi destinasi wisata sekaligus kawasan konservasi alam. Namun, tujuan itu justru dinilai syarat akan motif bisnis yang menggiurkan bagi kalangan elit dan pihak tertentu. Faktanya, dari 19 perusahaan yang terdaftar dalam proyek reklamasi, enam diantaranya sudah mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi. Bahkan, sudah ada sebagian bangunan yang dipasarkan di atas tanah reklamasi. Pasti bukan perubahan ECE, ini pasti perubahan kelas elit kan, harganya juga nggak murah. Pasti harganya nggak ada yang di bawah 10an kan. Iya kan? Orang Jakarta biasa aja ya beli ke Tangerang sana kan gitu loh. Iya kan? Jadi artinya bahwa pangsa pasarnya udah jelas, pangsa pasarnya akan sebagian besar asing kan. Tapi jangan salah, lahannya bermasalah sekarang. Bahwa asing boleh beli, iya tapi lahannya bermasalah. Jadi kalau sekarang developer mengatakan dia, saya tidak menjual lahan bermasalah, ya dibalikin lagi duitnya. Karena memang lahannya bermasalah. Terlepas dari dampak sosial, lingkungan maupun ekonomi, mega proyek reklamasi Pantai Jakarta dianggap bermasalah akibat tumpang tinggi regulasi. Selama ini, Pemprov DKI Jakarta bersikeras melanjutkan proyek reklamasi dengan berpegang pada keputusan Presiden No. 52 tahun 1995. Namun sebagian pihak berpendapat proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa dilanjutkan tanpa melibatkan unsur pemerintahan pusat. Pendapat itu diperkuat dengan munculnya peraturan Presiden yang baru, No. 54 tahun 2008, tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggrang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Ya, harus dicabut ya. Karena dari segi relevansi juga sudah tidak ada lagi mestinya. Jadi begini, sejak tahun 2004 kan keputusan Presiden itu tidak lagi dikenal sebagai atau dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi sekarang memang sudah digantikan oleh peraturan Presiden. Dari segi itu saja, saya kira sudah selayaknya dicabut. Dan kemudian yang kedua, dari segi substansi, seperti yang saya katakan tadi, sudah ada undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir yang mengatur soal reklamasi. Jadi, Kepres 5295 itu sudah sangat jauh berbeda. Sejumlah penolakan juga muncul dari berbagai kalangan, dari masyarakat umum, LSM, hingga nelayan. Terkait polemik ini, DPR dan pemerintah sepakat menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta, termasuk reklamasi pantai di Bekasi dan Tanggrang. Penghentian terjadi karena masih ada komplikasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Keputusan ini akan dituangkan, dalam keputusan menteri yang secepatnya akan diproses. Dalam kaitan itu, agar semua objektif ini bisa dicapai, kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Nah, untuk itu, tadi segera diputuskan, akan dibikin join komite, komite gabungan, supaya masalah ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Setelah moratorium reklamasi diputuskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan fokus menegakkan hukum semua proyek reklamasi, utamanya mengaudit sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam proyek reklamasi. Pengawasan dan investigasi ini dilakukan Kement LHK karena proyek reklamasi terindikasi pencemaran mencakup lingkungan hidup dan keresahan sosial. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka akan berujung sanksi administratif. Lingkungan hidup itu mengatur tentang perizinan lingkungan dan sanksi-sanksi. Sebetulnya sih konsepnya, setiap izin itu harus beriringan dengan pengawasan. Jadi yang lalu-lalu itu izin lingkungannya dikeluarkan oleh Pak Gubernur dan seharusnya diringi dengan pengawasan dan berjalan, tetapi sekarang dengan situasi yang ada, maka langsung turun dari pusat. Itu namanya second line. Jadi layer berikutnya yang turun, makanya tadi kami komunikasikan dan kita diskusikan dan DKI cukup kooperatif untuk itu. Selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjadi bagian dari Komite Audit Reklamasi. Meski sepakat aturan reklamasi tumpang tindi dan moratorium reklamasi harus diberlakukan, Gubernur DKI Jakarta bersikeras, tidak ada yang salah dengan reklamasi, asalkan menguntungkan rakyat, negara, dan pengusaha. Lebih lanjut, Ahok menilai moratorium reklamasi juga akan turut menguntungkan pengusaha. Tapi saya pikir ya, kalau pengusaha pikir ini sementara bisa bikin lebih baik, dia juga nggak merasa dia jadi polemik, dikejar melulu, justru kan sekarang kan Menteri udah bantu pengusaha. Supaya perdanya cuma jelas, kalau perdanya jelas dikeluarin dari Menteri Kelautan segala macam selesai, dia bisa dapat IMB. Jadi apa kamu sekarang ngotot, masa mau tersinggung sama putusan Menko, sama Menteri? Mendingan kita kan sekarang Ibu Susi mau bantu, Ibu Siti Nurbaya mau bantu, Pak Rizal Rambi mau bantu. Kalau ini udah bantu, kalau DPRD nggak memputusikan, bisa keluarin PP atau Perpres, akhirnya bisa dapat IMB. Sehingga ekonomi juga nggak macet. Jika peraturan pemerintah dan keputusan Menteri terkait reklamasi sudah keluar, Ahok akan kembali mengajukan Raperda reklamasi pada DPRD DKI Jakarta. Untuk mengantisipasi kasusua pemulusan Raperda seperti yang menimpa anggota DPR, Mohamad Sanusi, proses pengajuan PERDA akan dilakukan secara terbuka dan online. Tim Liputan, melaporkan untuk NET.